bagian yang paling akhir adalah pembuatan main menu jadi seperti apa state nya, ini adalah beberapa method yang kita pakai ini create start dan update nah langsung aja kita kembali ke sublime, kembali ke index.html kita akan menambahkan script source nya adalah menu main menu.js jangan lupa ditaftarkan disini game.state.add main menu clicker.main menu oke kemudian tambahkan file nya di library simpan di nama main menu.js clicker.main menu function burung-burung burung-burung rawa clicker.main menu dot prototype seperti ini oke nah kemudian kita mau memasang beberapa hal yang pasti main menu kita juga menggunakan shader yang sudah kita buat sebelumnya jadi kita copy paste anda bisa copy paste dari game.js atau anda bisa ketik manual distort colors sama dengan null distort filter sama dengan null oke colors nya mestinya tidak perlu sih ini tapi gak masalah oke kemudian saya akan meng-copy paste karena programnya sama persis dengan game.js ya jadi saya akan copy paste masuk ke game.js saya akan copy mulai dari stage background sampai add to world copy anda pastikan di dalam create function ctrl v nah seperti ini 0,1 0,3 0,6 oke simpan oke cover it yep oke ada satu yang ditambahkan jadi logo ya logo untuk ditambahkan di layar besar sekali dis.add image posisinya tengah-tengah ya dis.fur center x 48 kemudian file-nya adalah logo oke supaya posisinya pas anda mesti mengganti anchor-nya menjadi tengah-tengah persis seperti ini dan tentu saja kita punya fungsi update untuk memanggil yang namanya dis.filter update seperti ini oke nah kemudian ada satu hal lagi yakni yang perlu dirubah ya teman-teman masih ingat di preloader.js anda buka dulu setelah preloadnya selesai anda lihat state yang dijalankan adalah langsung game nah kita ganti dulu menjadi main menu ya jadi gak langsung main tapi masuk ke main menu refresh nah anda lihat seperti ini oops salah posisi ya jadi jedok di atas kita akan perbaiki sebentar lagi masuk kembali ke main menu untuk posisi y nya anda ambil dari dis.board .center y tapi jangan center-center amat kita kurangi 48 pixel hasilnya seperti ini oke 10 seconds clicker di bawahnya nanti kita tambahkan tulisan high score ya high score saat ini berapa point langsung aja kita akan menambahkannya far score sama dengan dis.add.bitmap max dis.board .center x 500 fat and tiny high score d2 ingat kita akan menampilkan high score yang tentu saja variabelnya disimpan disini high score jadi anda tinggal memplaskan ini dengan clicker . high score seperti ini jangan lupa titik koma di belakang oh iya ukurannya berapa 64 pixel oke coba di reload dan mendapatkan high score disini ubah anchor jadi 0.5 seperti ini kemudian smooth nya false warnanya kita ganti score simpan simpan seperti itu hasilnya kita tambahkan event listener apabila score nya di klik add objek apa fungsi apa yang di jalankan ketika bukan score nya di klik tapi seluruh layar seluruh layar jadi saya tidak menarget siapapun jadi dis seluruh layar kita jalankan fungsi start oke selain score kita juga menambahkan ini ya tulisan click to play gitu ya click to play jadi saya akan tuliskan disini start sama dengan dis.add.it map text dis.word.centerx 460 fat and tiny click to play 64 tambahkan fungsi start nya seperti ini sebaiknya sebenarnya ini tidak boleh sama ya jangan sama dengan nama ini bingung answer nya anda bisa ganti ini menjadi nama yang lain seakan start text atau apa oke lalu coba di play ya ini hasilnya jadi kalau kita klik barulah state nya dipindah ke game oke gampang sekali teman-teman anda tinggal tambahkan dis.state .start game mari kita coba sekarang anda klik sembarang tempat nah anda masuk ke dalam permainan ups teman-teman ada kekeliruan tadi jadi stars nya tidak terlihat karena ketutupan shader dan ketutupan background karena hal itu kita pindahkan group stars ini jangan disini posisinya anda pindahkan ke bawah entah dimana mungkin di sebelumnya aliens ini nah dis.start dis.add group refresh maka anda sekarang sudah bisa melihat bintang-bintangnya oke keep on going saya mau lihat teman-teman nah seperti itu ya harusnya setelah game over harusnya layarnya dikembalikan ke game state main menu kita lakukan saja di bagian game.js pada fungsi game over yang ini teman-teman kita kembalikan state nya tanda saya cek dulu dis.state maaf ya dis.state dot start main menu seperti ini jadi hasilnya adalah kita klik sama sini sana sini sana sini sana sini sana sini skor saya adalah 9 anda bisa mengalahkan skor saya coba tulis di komentar ya oh ya teman-teman jika anda ingin mencoba shader yang lain selain yang anda lihat sekarang ini anda bisa buka websitenya contoh-contoh shader yang bisa anda pakai fesor.io examples v2 category slash filters disini ada banyak macam-macam shaders yang bisa anda cobain gitu ya anda pakai misalkan saya kepingin star field disini oke nah ini keren banget star field nah caranya gimana oke programnya adalah disini ada variable fragment source ini yang anda copy ya anda block fragment source nya di copy ctrl c lalu contohnya aja ya di main menu di bagian repulse disk gate shader repulse nya ini anda akan replace dengan fragment shader yang anda copy barusan pertama-tama anda copy paste disini copy paste ya setelah selesai anda tinggal gunakan variable fragment src ini untuk meng-replace disk gate shader repulse ini anda ctrl v simpan kita akan coba jalankan nah hasilnya seperti ini oke tapi event mouse nya belum diregister jadi anda silahkan coba di coba-coba ini ya berbagai macam jenis-jenis shader anda coba jelas sendiri untuk mempercantik game anda oke selamat menikmati